Lesti Kejora bungka mulut para haters yang kerap menuding suaminya seorang pengangguran. Dalam sebuah cuplikan video yang beredar luas di media sosial, Lesti Kejora secara belablakan mengatakan bahwa dirinya amat kesal dengan haters yang sering mencap Rizky Bilar numpang hidup pada istri. Atas hal tersebut, Lesti Kejora langsung membocorkan gaji Rizky Bilar per bulan dari sinetron yang pernah ia bintangi sebelum kasus rumah tangganya beberapa bulan yang lalu. Tak tanggung-tanggung, Rizky Bilar masih menerima gaji ratusan juta per bulan dari sinetron, salah satunya dari sinetron jodoh wasiat bapak atau JWB. Menurut Lesti Kejora, suaminya masih menerima penghasilan puluhan miliar rupiah secara keselurahan, meskipun sinetron tersebut sudah tidak tayang lagi. Seperti yang diketahui, pekerjaan Rizky Bilar kerap dipertanyakan oleh warganet. Suami Lesti Kejora itu memang nyaris tak pernah lagi membintangi proyek akting meski profesi utamanya adalah aktor. Rizky Bilar bahkan sering dituding menumpang hidup pada sang istri, mengingat Lesti Kejora terlihat lebih aktif bekerja ketimbang dirinya. Bintang sinetron jodoh wasiat bapak itu sepertinya lelah dengan tudingan warganet. Dalam Instagram story yang diunggahnya, Rizky Bilar membagikan wawancara Empok Atyek di acara pagi-pagi Ambiar Trans TV mengenai honor syuting yang diterima selama beberapa tahun ke depan meski sinetronnya sudah berakhir. Jodoh wasiat bapak kan sampai 1048 kalau enggak salah, maksudnya syutingnya, tapi kan dibayarnya per bulan 6 episode. Jadi ke depan masih 2 atau 3 tahun lagi masih ada honor, ujar Empok Atyek dikutip dari unggahan Rizky Bilar, itu di JWB 1, JWB 300 sekianlah setahun. Jadi ada 2 sumber penghasilan, JWB 1 dan JWB 2 sebulannya bisa 10 episode. Alhamdulillah, imbuh artis senior tersebut, Rizky Bilar diketahui ikut memintangi jodoh wasiat bapak 2. Sinetron tersebut memiliki 310 episode dan tamat pada 3 Februari 2022 lalu. Oh gitu ternyata. Aku baru tahu, tulis Bilar sebagai caption, seolah menyentil orang-orang yang kerap mempertanyakan tentang pekerjaannya. Jika sistem pembayaran honor Rizky Bilar sama seperti Empok Atyek, ayah satu anak itu hingga kini masih menerima gaji syuting jodoh wasiat bapak 2, mengingat sinetron tersebut tayang perdana pada 2021 lalu. Tampaknya Rizky Bilar ingin menunjukkan pada haters bahwa dia memiliki banyak sumber pendapatan meski terlihat seperti pengangguran. Sebagai tambahan informasi, agar haters Leslar tak lagi berkoar-koar di media sosial. Rizky Bilar saat ini tengah disibukan dengan berbagai bisnis, baik itu bisnis kuliner, otomotif, clothing, entertainment maupun lainnya. Tak hanya itu, Rizky Bilar juga sudah mulai terjun lagi di panggung hiburan tanah air, salah satunya di dunia model. Iu belum lagi penghasilan yang ia terima dari adsense YouTube, Facebook, endorse Instagram, TikTok, dan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.